Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara kredit barang di Lazada Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya untuk aplikasi Lazada itu sendiri Itu bukan hanya pembelian secara cash saja Kalian juga bisa melakukan pembelian itu secara kredit Atau secara nyicil Nah, bagaimana caranya? Oke, tak perlu berlama-lama lagi Kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Silakan kalian masuk ke menu pencarian yang ada di sini Lalu silakan teman-teman ketikkan barang yang ingin kalian kredit Contohnya, apabila kalian ingin kredit yaitu kulkas Oke, kita buka teman-teman Nah, maka di sini itu akan muncul beberapa pilihan toko yang bisa teman-teman pilih Nah, di sini teman-teman harus memilih toko yang memiliki rating paling tinggi Dan juga sudah melakukan penjualan paling banyak Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya rating yang paling tinggi adalah 4,9 Dan sudah melakukan penjualan yaitu sebanyak 1.252 Jadi, kita pilih toko yang ini teman-teman Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa langsung pilih yaitu beli sekarang Oke, kita klik beli sekarang Nah, selanjutnya di sini teman-teman silakan sesuaikan alamat tempat tinggal kalian Nah, karena nantinya alamat ini itu akan digunakan untuk pengiriman barangnya Jadi, dipastikan bahwa alamat ini sudah benar Nah, selanjutnya teman-teman scroll saja ke bawah di sini Lalu di sini untuk metode pembayaran Teman-teman pilih yaitu lihat semua metode Oke, kita klik di sini teman-teman Nah, selanjutnya di sini teman-teman scroll ke bawah Nah, karena kita di sini akan melakukan pembelian secara kredit Teman-teman pilih yaitu kredivo shiroclick Oke, kita klik di sini teman-teman Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal pilih jangka waktu cicilannya Di sini ada jangka waktu cicilan yaitu 30 hari dengan bunga 0% Dan ada jangka waktu 3 bulan bunganya juga 0% Ada jangka waktu 6 bulan bunga 2,6% Dan ada 12 bulan bunganya juga 2,6% Nah, di sini saya sarankan teman-teman pilih jangka waktunya Yaitu jika tidak 30 hari yaitu 3 bulan Karena bunganya yaitu 0% Oke, di sini kita pilih coba yaitu 3 bulan Selanjutnya kalian pilih yaitu konfirmasi pilihan Nah, jika sudah teman-teman silahkan scroll ke bawah Nah, apabila kalian punya kode voucher tambahan Silahkan masukkan kode voucher tambahannya di sini Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk total rinciannya Subtotalnya adalah Rp1.579.000 Dengan shipping fee subtotal yaitu Rp248.000 Sehingga total pembayarannya adalah Rp1.827.000 Dan nanti kita akan melakukan cicilan pertama yaitu Rp627.000 Nah, jika teman-teman sudah menyetujuinya Kalian tinggal pilih yaitu buat pesanan Nah, di sini kalian bisa lihat untuk metode pembayarannya Sesuai dengan yang sudah kita pilih tadi Yaitu cicilan 3 bulan dengan bunga 0% Selanjutnya di sini kalian scroll ke bawah Nah, sampai teman-teman itu menemukan yaitu memasukkan nomor HP dan juga PIN Nah, di sini bagi kalian yang sudah memiliki akun Credivo Silakan teman-teman tinggal masukkan nomor HP dan juga PIN Credivo kalian Jika sudah dimasukkan, teman-teman tinggal pilih yaitu login Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun Credivo Silakan teman-teman daftar terlebih dulu Caranya teman-teman tinggal pilih yaitu daftar yang ada di sini Nah, untuk tutorial cara daftar Credivo agar cepat di ACC dan mendapatkan limit Teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video Dan nanti ketika teman-teman itu sudah memasukkan nomor HP dan juga PIN Credivo kalian Silakan kalian pilih yaitu login Nanti teman-teman itu akan menerima SMS untuk verifikasi Setelah kalian verifikasi, maka nantinya untuk barang teman-teman itu akan dikirim Oke, jadi itu dia teman-teman untuk cara kredit barang di Lazada Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh